Pendapat saya terapi Mbak Ana itu memang bagus, sudah ada terasa perubahannya, masih di tempat sudah terasa perubahannya. Pasien dari Malang sudah berkemas, mau meninggalkan tempat, seperti janji anak tadi, mau sampaikan atau mau ulas sebentar tentang terapi ini setelah selesai dikerjakan. Rokoknya kelihatan, tak ulang. Pemirsa sudah selesai, anak kerjakan klien dari Malang usia 40-an, keluhan edi dan tau-tau down, sudah selesai dikerjakan. Tadi janji anak untuk berikan sedikit ulasan dari beliau tentang terapi ini, silahkan berpendapat Pak tentang terapi ini, monggo. Terasa perubahannya, masih di tempat sudah terasa perubahannya. Metode yang diterapkan? Metodenya bagus, ya kalau parah ya memang badan itu rasa sakit, tapi kan hasilnya itu. Yang diperlukan kan hasilnya. Bapak ini nggak pernah olahraga sama sekali. Nggak pernah. Padahal aktivitas sehari-hari, kerjanya berat. Itu kerja berat dan banyak gerak Pak ya. Tapi di sini akan bisa dibuktikan bahwa meskipun Anda beralasan banyak gerak, itu saja nggak cukup, kalau tetap tidak mau berolahraga. Itu dulu pemirsa, karena jauh perjalanan, harus segera meninggalkan tempat. Ini hanya untuk melunasi janji anak dulu, nanti selesainya di vlog. Nah, ini sudah ada pesan untuk sesama pejantan, Pak? Pesan saya kalau ada yang mengalami keluhan seperti saya, cepat-cepat berobat ke Mbak Ana, terapi. Bukannya pesan suruh olahraga, jaga pola hidup sehat, suruh ke sini berarti bermasalah itu ya, ke sini nanti. Yang bermasalah, bermasalah. Itu dulu pemirsa ya, terima kasih banyak. Sampai ketemu di live selanjutnya. Oh iya, banyak sekali unggahan yang tertunda karena sibuk, jadi sebenarnya banyak hasil-hasil bagus yang belum diunggah gitu. Saat sibuk memang tertunda untuk hasil kerja anak, saat senggang akan diunggah, yang sempat diunggah. Jadi sudah selnya penuh juga, nggak sempat. Minum dulu mungkin? Udah. Udah? Oke, itu dulu. Terima kasih banyak.